Sampai jumpa di video selanjutnya 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 telah jadi bahan bakar sudah otomatis maka kotoran tersebut menjadi apa? menjadi debu kemudian beberapa saat kemudian debu tersebut tertiup angin dan berterbangan ke sana kemari walau demikian tetap mereka akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah diantara makna fitur Allah subhanahu wa ta'ala fa'idahum kiamu yang durun setelah tiupan sangka kalai yang kedua maka manusia akan berdiri tegak mereka akan melihat langit dan menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah dari kubur-kubur mereka itulah padang masyam dalam hadis yang lain dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan fa'idahum jami'ul ladayna muhlu'run dan mereka semua makhluk-makhluk Allah terutama manusia akan dihadapkan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala inilah proses tiupan sangka kalai yang yang kedua kemudian bagaimana manusia dibangkitkan bagaimana manusia dibangkitkan dalam banyak ayat dan hadis Nabi SAW bahwa manusia itu dibangkitkan sebagaimana mereka saat itu dimatikan oleh Allah jadi manusia itu dibangkitkan di padang maksyar pada hari setelah ditupan sangka kalai yang kedua sebagaimana mereka dimatikan saat itu jika matinya sedang berbuat zina dalam kondisi yang tidak baik begitulah kondisi mereka mati dalam kondisi korupsi begitulah kondisi mereka dan itulah maka Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat orang-orang yang mati syahid tertumpah darah di jalan Allah tidak boleh dimandikan bahkan di kafankan dengan baju yang dipakai kadang-kadang disolatkan tapi sebagian besar tidak disolatkan oleh Nabi SAW kenapa Rasulullah mengatakan bahwa darah yang mengalir pada mereka yang mengotori pakaian dan badan mereka kelak pada hari kiamat akan ditunjukkan oleh orang tersebut di hadapan Allah dibawa dari dagingnya dari tubuhnya keluar darah yang membasahi tubuh dan pakaiannya tetapi baunya warnanya warna merah seperti darah persis tapi baunya seperti bau kasturi itu kata Nabi SAW ada orang yang dibangkitkan seperti orang yang sedang talbiah siapa mereka orang-orang yang sedang mahrim orang-orang yang sedang ikhram pernah Nabi SAW berangkat haji ataupun umrah dan beberapa diwari ada seorang sahabat untanya ngamuk maka tulangnya dipatahkan mati dia dan Rasulullah mengatakan ya sudah kafani dengan kain ikhramnya kain dengan kain ikhramnya karena dengan itulah nanti dia dibangkitkan oleh Allah SWT karena sesungguhnya mati telah ditentukan oleh Allah kapan matinya tetapi cara matinya itu kembali kepada kita masing-masing dan kebiasaan yang kita lakukan itulah biasanya Allah akan mentekhtim Allah akan menutup akhir kehidupan kita kalau kita biasa ngaji biasa salat insyaallah dalam kondisi begitulah orang yang sedang baca Quran begitulah Allah akan matikan tapi dalam kondisi kita yang tidak baik melakukan sesuatu yang tidak baik bisa jadi begitulah kita akan dimatikan kok bisa ya dalam gambaran yang satu misal mungkin satu misal yang kadang-kadang kita sering lalui kalau kita sedang bawa mobil tiba-tiba-tiba ngobrol dengan yang di samping mungkin teman atau istri saya biasanya kalau jauh-jauh dengan bapak istri ngobrol-ngobrol kita tahu tujuan kemana nah hari itu kita tujuannya lah ke tempat yang berbeda karena kita sekian asiknya ngobrol biasanya tangan itu akan mencetak ke arah ke tempat yang kita biasa lalui otomatis itu seperti itu jadi lalui kita di bawah ruh kita seakan-akan mengikuti sesuatu tempat yang biasa kita pergi lalui tempat tersebut walillahilmathul'ala begitulah kemungkinan orang-orang yang akan melakukan kebiasaan maka dengan kebiasaan itulah mereka akan diwafatkan oleh Allah SWT kita semua berdoa kepada Allah semoga Allah wafat kita di gunisi husnul khatimah dalam sholat sedang bajak ruang sedang ta'lim sedang haji sedang zikir sedang puas sedang ibadah maka saat itulah itu merupakan kebanggaan dan itu merupakan apa merupakan cita-cita setiap kita itu yang kita inginkan sehingga berarti kondisi manusia dibangkitkan di padang masyar bangkit dari alam kuburnya dari manapun mereka berada dalam kondisi sebagaimana mereka dimatikan oleh Allah SWT saat itu jadi kondisi itulah sebagai cerminan sebagai gambaran kemudian secara umum kondisi umat manusia ketika dibangkitkan oleh Allah SWT Abdullah bin Abbasin meriwayatkan dari haris bukhari dan muslim seorang sahabatnya Rasulullah SAW beliau mengatakan suatu ketika Nabi SAW sedang berkhutbah di hadapan kami maka di antara isi khutbah tersebut Nabi Muhammad SAW mengatakan wahai manusia sesungguhnya kalian kalau akan dikumpulkan pada hari kiamat di padang masyar dalam kondisi hufatan tidak beralas kaki uratan dalam kondisi telanjang bulat secara umum berlah dalam kondisi kalian belum disunat sebagaimana firman Allah SWT sebagaimana kalian pertama kali dilahirkan di buka bumi ini dari dari rahim ibu kita begitulah kalian akan dikembalikan kelak pada hari kiamat oleh Allah SWT dari alam kubur kita masing-masing dalam hadis yang lain setelah hadis ini disampaikan oleh Rasul Rasulullah SAW maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Nisa warrijal jami'an yang berubah kemila ba'din Ya Rasulullah jika setiap manusia telah dibangkikan oleh Allah dalam kondisi tidak sahle benang pun menutupi aurat mereka Ya Rasulullah lagi dalam perempuan dicampur apakah mereka tidak akan saling melihat antara seluruh yang lain Rasulullah auratnya karena pikiran Aisyah di dunia hari ini pun seorang wanita disuruh dibungkus dengan atau dihijab dengan semura mungkin bahkan sebagian ulama mensunahkan bahkan mewajiban untuk dihijab dengan cadar agar tidak nampak oleh orang lain lalu di akhir telah Ya Rasulullah bagaimana di dunia seni itu bisa dilihat orang tidak bisa melihat secara dohir maka mencari-cari untuk melihat aurat orang lain bagaimana Ya Rasul saat itu Ya Rasul apakah kita tidak malu Ya Rasulullah dilihat oleh kanan kiri kita kita tidak pakai sahle kain pun berarti aurat kita Ya Rasulullah itu pertanyaan Aisyah risau karena ketinggian daripada keimannya takut kalau dilihat auratnya sebagaimana di dunia oleh orang lain maka Nabi Sallallahu Sallam mengatakan Wahai Aisyah sesungguhnya perkara yang dihadapi oleh manusia saat itu perkara yang lebih dasyat perkara yang sangat mengerikan yang akan menggoncangkan seluruh manusia yang berada di saat itu Wahai Aisyah sehingga tidak akan mungkin sempat setiap orang itu melihat aurat kanan kirinya sebagaimana firman Allah yang lain Allah berfirman hari kiamat hari kebangkitan itu adalah hari dimana setiap manusia sibuk takut dalam urusan masing-masing tidak sempat kepikiran orang lain subhanallah diceritakan apakah saya disampaikan atau belum itu kisah fakta bahwa istri saya pernah bercerita ketika terjadi gempa di Yogyakarta kudeng keluarga besar sedang mengumpul di sebuah pondok pesantren pas tepat di Gunung Boko orang yang tinggal di Jogja sana nah saat terjadi goncangan yang luar biasa itu saat itu memang pagi ada seorang di antara keluarga yang sudah lumayan yang kebetulan beli sudah pensiunan sedang mandi saat itu terjadi goncangan yang luar biasa terjadi dimana terdengar suara luar hirup pikuk rumah pada gugur orang berteliak dan sebagainya maka dia loncat dari kamar mandi keluar rumah setelah sekian lama dia tidak sadar kalau dia tidak pakai baju towel ataupun apa yang bisa menutupi auratnya sehingga ditegur oleh isinya Pak Bapak kita lanjut tidak sadar kenapa tidak sadar karena yang sudah hadapi ada apa kematian sudah kebayang gempa kalau mengenainya akan mati jadi sesuatu yang sedang terjadi begitu dah saat itu sampai menghilangkan kesadarannya dalam kondisi apa dia berada di situ subhanallah begitulah kita lihat bagitulah kita lihat gambaran orang yang sedang menghadapi kebakaran yang dasar di rumahnya kadang-kadang anak yang di sampingnya pun lupa atau yang penting diambil ternyata ini adalah bantal melupakan segalanya subhanallah dan itu akan terjadi kalah itu sebuah gambaran di dunia ini ma'asal muslimin apalagi kalah nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala setiap kita apalagi kita semua yang tidak siap dalam kondisi bekal yang kurang ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala makanya Aisyah bertanya-pertanya sangat wajar manusiawi yang merupakan tanda keimanan beliau sebagaimana dunia dia ingin menjaga auratnya dia pun ingin terjaga aurat jadi akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika Rasulullah s.a.w. mengatakan nanti manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat ya Rasulullah bagaimana ini terjadi ya Rasulullah apakah kita tidak malu ya Rasul bagaimana orang kanan kita melihat aurat kita ya Rasulullah Rasulullah mengatakan ya Aisyatu al-amru asyaddu mi'ayangdura ba'dahum ila ba'din perkara yang dihadapi saat itu saya Aisyah ketahui lah perkara yang sangat begitu dasar sehingga akan melupakan kanan kiri kita selamat saja sudah untung itu kata Nabi Muhammad s.a.w. Allahu akibar kemudian sebelum lebih lanjut membahas mengenai kejadian dan tragedi apa yang terjadi saat itu tempat yang kita bahas adalah tempat yang jadikan untuk berkumpul seluruh makhluk-makhluk yang bernyawa itu disebut dengan padang maksyar padang maksyar adalah diberhasara yuhasyiru itu tempat untuk berkumpul untuk dikumpulkan maka tempat itu berkumpul namanya maksyar dalam bahasa Arab kemudian menjadi istilah dalam agama kita bahwa maksyar itu adalah tempat berkumpulnya manusia mungkin yang ingat pada kajian sebelumnya telah dibahas bahwa ada maksyar dua kali bagi manusia itu jelas maksyar yang terakhir adalah di akhirat pada hari setelah tiupan sangka kalah yang kedua sedangkan maksyar yang pertama adalah di dunia menjelang hancurnya kiamat dimana manusia dikumpulkan oleh api pernah kita bahas yang ingat dimana api tersebut muncul dari wilayah aden di yaman kemudian menyebar ke seluruh dunia kemudian menggiring seluruh manusia ke satu tempat sebelum terjadi kiamat yaitu padang maksyar di wilayah syam dan bagi orang yang tidak mau berjalan maka akan dilindas dan akan dimakan oleh api tersebut ini telah dibahas dan ini terjadi di akhir zaman kelak tetapi yang terjadi yang kita bahas tadi bukan itu inilah padang maksyar yang hakiki itu padang maksyar yang Allah siapkan kelak untuk mengumpulkan seluruh makhluk-makhluk Allah kalau makhluk-makhluk Allah berarti bukan hanya manusia pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan setiap amalan dan perbuatan mereka ada hisap nanti dan juga ada mizan dan seterusnya dan seterusnya dan Quran dan hadis begitu banyak membicarakan mengenai hal tersebut dan dalam hadis yang diberikan oleh Bukhari dan Muslim Rasulullah S.A.W. mensifati maksyar itu padang maksyar itu S.A.W. bersabda yuksyarun nasu yawmalkiyamati Allah S.A.W. bersabda Allah S.A.W. bersabda tapi berwarna 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 putih bumi berwarna putih sangat-sangat putih kita rasakan kalau sedang haji ataupun umrah dimana pelataran musim haram semuanya dibuat dari marmer berwarna putih lagi musim kalau musim dingin terasa enak tapi kalau lagi musim panas kita terasa mata itu ada sesuatu yang menyengat warna putih itu kalau kita lihat kena sinar matahari nah ini satu gambaran sudah kita bayangkan kira-kira padang masa berwarna putih sangat putih kena sinar matahari yang begitu dekat subhanallah afra putih saking putih tapi ada yang kemerah-merahan putih yang kemerah-merahan Rasulullah bahkan mengatakan seperti tepung roti yang bersih sangat-sangat bersih maka seorang rawi mengatakan dan tidak ada tanda dan bangunan sama sekali tidak ada gedung dalam riwayat tidak ada cekungan semua rata dan rata dan rata tidak ada cekungan tidak ada yang tinggi tidak ada yang pendek semua rata dalam kondisi warnanya putih kemerah merahan seperti tepung roti yang sangat-sangat bersih itulah padang masyar itu gambaran sifat dari padang itu kuliah dalam Al-Quran dan beberapa ayat yang lain dari Surah Al-Ibrahim Allah mengatakan hari ketika diganti oleh Allah bumi dengan bumi yang lain bumi yang ada dengan bumi yang lain itulah hari kebangkitan di padang masyarakat bumi terhadap bumi yang lain kenapa? kita mati di bumi dibangkitan dari bumi kita mati tapi kemudian saat manusia dibangkitan semua bumi itu telah dirubah oleh Allah dengan sifat yang tadi telah dijelaskan putih kemerah-merahan dan bersih yang sangat datar dan lurus yang tidak ada satu cekungan tidak ada bukit-bukitan dan sebagainya itulah hari yang difirmankan oleh Allah hari digantikan oleh Allah bumi yang kita bijak ini dengan bumi yang lain begitu jangan langit-langit yang lain dan manusia semua kelak akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dihadirkan menghadap kehadiran berarti kalau ditanya pada masyarakat di mana sih tempatnya di bumi di mana Allah matikan manusia tapi telah akan diganti bumi tersebut dengan bumi yang berbeda langit dengan langit yang berbeda bagaimana jangan perlu kita bahkan buat musik itulah keimanan kita kemudian siapakah yang akan menempati maksyar tersebut dalam banyak ayat dan hadis sebagai cukul ikan saja sebagai gambaran mewakili dari yang lain Allah mengatakan katakan oleh Muhammad kepada umatmu sesungguhnya seluruh yang awal dan yang akhir yang pertama lahir sampai yang terakhir dilahirkan oleh Allah betul-betul kalian akan dikumpulkan oleh Allah pada tempat pada tempat hari yang telah ditentukan oleh Allah itulah hari maksyar berarti yang dikumpulkan siapa seluruh yang pernah ada di muka bumi ini semua akan dikumpulkan oleh Allah dalam ayat yang lain Allah mengatakan subhanallah dalam surat Maryam sesungguhnya setiap yang di langit langit dan di bumi keculi akan mendatangkan kepada Rahman akan datang kepada Allah sebagai seorang hamba di hadapan Rabnya dan sesungguhnya Allah telah menghitung mereka sesungguhnya Allah telah menghitung mereka Allah telah menghitung mereka dengan perhitung yang sangat teliti berapa jumlahnya manusia manusia yang pertama lahir bapak kita Adam lahirnya bukan di bumi dimana di luar di luar bumi sebelumnya sebelum di surga di luar surga itu pendapat soheh jadi Nabi Ibrahim diciptakan di luar surga kemudian diciptakan istrinya Nabi nama-nama Hawa alihissalam kemudian dimasukkan dalam surga setan ikut iblis masuk ke dalam kemudian dikeluarkan daripada surga anggaplah Nabi Adam dan rawa alihissalam sampai manusia yang terakhir terakhir nanti kira-kira berapa miliar manusia tidak ada yang bisa menghitung termasuk Ya'jud dan Ma'jud yang baru kita bahas dimana perbandingannya kita seribu kita satu mereka seribu umat Nabi Muhammad satu mereka seribu semua akan dikumpulkan Allah dan Allah telah menghitung mereka dengan penghitungan yang sangat tidak satu pun ketinggalan ngumpet juga ada subhanallah itu manusia belum lagi makhluk yang lain jin dan sebagainya kenapa Allah mengatakan yang di langit-langit dan di bumi yang di langit siapa para malaikat Allah subhanallah yang di bumi bukan hanya manusia ada makhluk yang lain yaitu jin dan hewan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semua akan mendatangi Allah pada hari kiamat tersebut secara sendiri sendiri artinya bahwa setiap manusia itu bertanggung jawab atas dirinya masing-masing kalau sekarang kita masih hidup masih ada kesempatan mari kita ajak istri kita mari kita ajak anak-anak kita putri kita cucu kita tetangga kita masyarakat kita komplek kita sama saat sama taat kepada Allah tugas kita mengajak dengan berbagai macam cara lewat grup hari ini dan sebagian dengan berbagai macam cara tugas kita dimana nanti kita tidak ada tanggung dimana kita nanti tidak akan ada hubungan lagi dengan siapapun istri putus dengan kita suami putus dengan kita anak-anak semua bertanggung jawab atas amalnya masing-masing bahkan para nabi pun ketika dihadangi oleh umat untuk minta syafaat apa kata mereka napsi 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 aku hari ini takut kepada Allah dimana takutku belum pernah ada kenapa hari ini Allah murka dengan semurka murkanya itu para nabi kita akan bahas dari babu syafaat subhanallah inilah gambaran ini adalah gambaran dalam ayat yang lain surat al-kahfi Allah mengatakan dan kami akan kumpulkan semua semua makhluk yang bernama hamba yang bernama makhluk itu akan dikumpulkan semuanya Allah dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari dari mereka semua dikumpulkan oleh Allah dan ini gambaran berarti seluruh manusia seluruh jin dan termasuk malaikat pun akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain Allah mengatakan dan apabila binatang bitang liar dikumpulkan dan ini isyarat bahwa haiwan pun akan dikumpulkan oleh Allah di badang maksyar kenapa dalam ayat yang lain surat al-an'am Allah mengatakan tidak tidaklah sesuatu yang berjalan di muka bumi ini tidak juga sekor burung yang mengepakan dengan geluah sayapnya di atas udara kecuali mereka semua seperti kalian wahai manusia seti umat kalian jika manusia ada pemimpinnya mereka juga punya pemimpin kalau manusia ada prajurit mereka juga punya prajurit kita lihat kehidupan semut kita lihat koloni semut betul-betul seperti masyarakat memang kita lihat burung-burung yang terbang seperti masyarakat begitulah manusia begitulah kita hari ini maka Allah mengatakan ma'farad nafil kitabi bin syait dan kami tidak tinggalkan satu pun urusan juga ini satu kecil apapun semua telah ditulis dalam dan mereka semua semua yang berjalan di muka bumi yang terbang di angkasa semua akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat di padang masyar karena itulah Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan lataudun al-hukuk ila ahliha yaum al-kiamat hatta yuqadul syatil jalja ila min syati karna riwayat muslim ini sahih riwayat muslim betul-betul kelak akan ditunikan hak-hak kepada yang punya hak pada hari kiamat sehingga seekor kambing yang tidak punya tanduk akan digiring oleh Allah sehingga bertemu dengan kambing yang bertanduk dimana di dunia kambing yang tidak bertanduk diseruduk kalah dia maka kalau di akhirat gantian kambing yang tidak bertanduk di dunia yang pernah dikalahkan didolimi oleh temannya tadi dia disuruh balas kalau dibalas kalau hewan dijadikan sebagai tanah ini kalau hewan setelah diadil oleh Allah agar tegak keadilan pada hari kiamat tersebut maka mereka dijadikan sebagai tanah itulah alasan kenapa para sahabat ulama-ulama jam dihulu mereka berandai-andai ya laytani kuntu turabah oh alangkah indahnya kita akan melihat pada maksyat kita akan melihat masuk neraka oh alangkah indahnya jika kami menjadi apa menjadi tanah sebagaimana hewan-hewan hewan yang mendolimin akan diadil pada hari kiamat tapi setelah adil setelah ditegalkan keadilan mereka jadikan tanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kunu turabah jadilah kalian tanah inilah andain-andain dan para ulama-ulama terdahulu karena begitu ngerinya mereka kita akan membaca hadis-hadis dan ayat-ayat terkait mengenai maksyar tersebut al-imam nawawi dalam syarah muslim manhaj 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 muslim dalam syarahnya syarah sahih muslim al-manhaj beliau mengatakan bahwa hadis muslim ini yang tadi saya bacakan hadat tasrihu yahsur al-baha'im yaum al-kiamah binhum mukallifun min insi wal-jin fahum mukallifuna min insi wal-jin ini hadis adalah pernyataan rasul yang sangat jelas bahwa hayawan-hayawan pun kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah sebagaimana manusia dan jin yang mendapat taklif agama dikumpulkan untuk apa untuk ditegakkan ke keadilan berarti kesimpulannya yang akan dikumpulkan yang akan memenuhi satu padang satu tempat yang bernama maksyar tersebut manusia dan jin yang mengawal para malaikat kalau malaikat bukan untuk membetulkan jawaban amalan mereka karena mereka tidak seperti kita jadi manusia dan jin kemudian juga haiwan haiwan semua akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini pernyataan daripada Allah dan rusulnya yang dijelaskan oleh para alim ulama kita itulah gambaran padang maksyar kemudian para pertemuan yang sebelumnya pernah disinggung sudah kebayang kira-kira ma'asalam muslimnya bumi yang lain Allah ciptakan dengan bentuk yang lain manusia dikumpulkan tanpa beralas kaki tanpa menutup aurat belum disunat kemudian dalam hadis yang lain dalam hadis Bukhari dan muslim Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan matahari jadi pertanyaan apakah matahari di sekarang ini atau matahari yang berbeda kalau dilihat daripada ayat Allah ganti langit maka planetnya yang menjadi matahari pun beda bukan matahari di dunia ini itu sebagian pendapat para alim ulama tapi Allah kulihat bahwa Nabi SAW menyatakan saat manusia berada di padang masyar maka Nabi SAW mengatakan bahwa saat manusia berada di padang masyar sebagaimana tadi kita jelaskan sifatnya tanahnya putih yang jika kita lihat kena sinar matahari pasti akan menjadi silau itu juga azab kepada Allah bagi manusia maka Allah turunkan matahari didekatkan oleh Allah matahari kepada manusia sehingga jarak antara manusia dan matahari hanya satu mil bukan satu jengkal yang kita sering dengarkan satu jengkal yang suhay adalah satu mil nah satu mil itu kalau menurut pendapat Syafiyyah dan Hanabilah adalah 3710 meter berarti 3,7 kilo di atas kepala manusia kalau Mahathab Hanbali dan Mahathab Anaf dan Maliki 1,8 kilometer sudah kebayang kira-kira panasnya saat itu hari ini saja mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang pernah hidup di negara yang ada 4 musim di musim panas seanggap waktu kita umur dan aja musim panas kita berada di medjid yang sudah berasri dingin sekali ditambah kipas tapi tetap saja keringat perjucuran itu gambaran di dunia bahkan di awal-awal saya pernah tinggal di balai sana jika musim panas terjadi maka saya gak akan bisa tidur sebelum saya basah hidup di badan saya dan tempat tidur saya siram dan paginya sudah kering saking panas si hawa itu hawa yang terkena angin itu bukan dingin justru panas maka nikmat ini luar biasa panas bagaimanapun panas di bawah pohon kena angin kita sepoi-sepoi ini sana gak tetap di bawah pohon pun akan kena panas makanya orang-orang pedalaman mereka gak akan bisa bekerja sebagai seorang petani kecuali malam sampai jam 7 jam 9 paling kuat mereka siang di rumah gak kuat saking panas bahkan kadang-kadang saya temui di beberapa perkampungan bahkan unta pun sampai mati unta kita paham unta adalah hewan padang pasir yang bisa seminggu gak minum kuat dia tapi saking panas dia bisa patih ini di dunia nanti di akhirat Allah berdekatkan satu mil di atas kepala manusia subhanallah maka dalam hadis yang lain Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan lautan manusia maka seketika berubah menjadi lautan keringat lautan manusia berubah menjadi lautan keringat sehingga bahkan keringat tersebut ada yang sampai keberat telapak kaki sebagian manusia sebagian jin ada yang sampai ke betisnya sampai ke lututnya sampai ke perut bahkan sampai ke telinganya sampai ada yang berenang orang tenggelam di dalam lautan keringat tersebut kata Nabi s.a.w. itu semua tergantung daripada dosanya masing-masing ini belum terakhir ini baru padang maksyat subhanallah itu baru padang padang maksyat itulah hari yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad s.a.w. diwait Bukhari dan Muslim pada hari kiamat kelak manusia dikumpulkan di padang masa yang sesak dan penuh matahari di atas kepala manusia maka orang berkeringat sehingga keringatnya begitu banyak begitu banyak sampai meresap ke dalam bumi yang ketujuh maaf ke dalam bumi sampai tujuh hastah tujuh hastah berarti kurang lebih tiga setengah meter saking banyaknya keringat manusia bahkan ada yang mencapai telinganya berarti orang tenggelam dalam lautan keringat tersebut yaitu sesuai dengan dosa masing dosa masing-masing ini belum proses nizam ini belum proses hisab baru proses kejadian awal di padang masyarakat makanya Nabi SAW pernah mengatakan bahwa hari itulah hari dimana Rasulullah takut Rasulullah SAW menangis nangis siapa bukan dirinya umatnya ya Rab hari itu bagaimana umatku ya Rab sampai Rasulullah SAW menangis kalau kau adab mereka ya Rab mereka adalah hamba-hambamu tapi jika kau ampuni mereka ya Rab sehingga kau adalah zat yang maha pengampun lagi maha pemurah dan kau adalah ya Rab inilah Mb. Muhammad SAW inilah gambaran dari padang maksyar waktu menanti ini masih penantian penantiannya hari hari hisab jadi proses penantian pun dengan waktu yang sedikit dan rupa kemudian manusia juga kondisinya berbeda-beda dalam proses penantian tersebut kondisinya berbeda beda dalam penantian hari hisab tersebut semua tergantung kepada amalnya masing-masing dalam beberapa ayat Allah menggambarkan bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan seribu tahun satu hari di akhirat sama dengan seribu tahun ada ayat yang lain dalam surat ma'aris satu hari di akhirat sama dengan lima puluh ribu tahun nah kalau kita hitung-hitung umur kita di dunia Rasulullah mengatakan umur ummeti binasyidin asub'ina sana 60-70 tahun itu umumnya rata-rata umum mungkin bapak-bapak ada yang lebih dari sini berarti perbandingan 60-70 tahun dibandingkan satu hari di akhirat cuma berapa satu setengah jam kalau seribu tahun kalau lima puluh ribu tahun subhanallah hanya detik dua setengah detik atau satu setengah detik itu kehidupan kita di di dunia Allah Nabi Muhammad pernah mengatakan diriwayatkan Abu Hurairah riwayat Ahmad al-Musnad beliau mengatakan maa min sahib al-Ganz la yu'adi haqqahu illa juh'ila mas safahiha yuhm alihha finnar finnari jahannama fatukwa biha jabhatuhu wajambuhu wadahruhu hatayakum Allahu azza wa jal bayin ibadihi subhanallah fi yawmin kana migdaru arumsina al-fasanatin mimma ta'uduna summa yarasabilahu imma ila jannati wa imma ila nara sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah seseorang yang diberikan keluasan rezeki punya emas punya harta simpanan kemudian tidak dikeluarkan zakatnya punya harta simpanan apa saja bentuknya tanah pulus emas atau apa saja yang sudah sampai nisoknya dan sampai haulnya tahunnya waktunya tidak ditonekan zakatnya apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pada hari kiamat Allah jadikan harta tersebut menjadi lempengan lempengan yang di besi yang dipanaskan di abin neraka jahannam dirubah menjadi lempengan besi yang dipanaskan di neraka jahannam kemudian disertikakan di punggung-punggung mereka di cidat-cidat mereka di badan-badan mereka itu kata nabi sallallahu alaihi wasallam ini belum belum neraka ini dipada maksyah proses penantian penantian hisap pembagian buku dan mizan dan seterusnya baru penantian sudah diazab seperti itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa orang-orang yang punya harta tetapi tidak ditonekan zakatnya dia lupa kenapa dia menonekan zakatnya dia bakil menganggap bahwa hartanya semata-mata karena hasil kerjanya semata hasil kepandainya kita dasarnya mirip dengan korun kita kan diminta untuk mengeluarkan zakatnya oh gak mau tanya kenapa karena didapatkan dia didapatkan ini dengan apa dengan ilmu indi dari ilmu yang aku punya kemampuan aku maka aku dapat seperti ini kenapa anda minta zakat saya anak saja maka Allah tenggelamkan seluruh hartanya dan seluruh yang dia punya termasuk korun dan tentaranya makanya jadi ini harta korun itu dari korun kata orang itu artinya harta yang tersimpan di tanah yang sudah sekian lama ditemukan itu namanya harta korun katanya di diambil istilah dari korun kemudian Nabi Muhammad s.a.w hatta yahkum allahu azza wa jal baina ibadihi kondisi penantian ini terus dilakukan ke atas orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya sampai ditapkan keputusan oleh Allah ta'ala ini alih neraka ini alih surga ini tempatnya dan ini tempatnya ini dineraka dan ini surga dan hari itu adalah kata Nabi s.a.w fi yaumin kana migdaruhu khumsina alfasanatin di hari dimana satu hari itu kalau dihitung dengan hitungan dunia sama dengan 50 ribu ta'an la halawala kuwata illa billahi al-rahmatik maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah yauman kana migdaruhu khumsina alfasanatin ma'atwala hadal yaum ya Rasulullah ya Rasulullah hari satu hari sama dengan 50 ribu tahun ya Rasulullah oh begitu panjang hari ini ya Rasulullah kita menjalin hidup 50 tahun aja rasa lama banget rasa kadang-kadang putus asa terlalu banyak ujian dan cobaannya makanya banyak orang yang tahan bunuh diri dia anggapnya bunuh diri selesai padahal itu awal awal musibah yang terjadi sebenarnya ketika nyawa dan ruh bisa bukan istirahat maka ada orang yang kita dengar kita doakan si Fulan hari ini telah kembali ke tempat peristirahatannya yang sempurna oh salah itu kubur bukan tempat istirahat salah tapi itu awal musibah yang sebenarnya yang hakiki makanya Usman bin Afan ketika dia melewati kuburan tiba-tiba dia terduduk dia menangis sampai basah jenggotnya dan bajunya maka Khadim yang mengatakan dia amin mu'minin wahai pemimpin orang-orang mu'minin kenapa anda menangis saat anda salihat di harapan Rasulullah Rasulullah bercerita tentang neraka tentang surga anda tidak menangis tapi anda melihat kuburan kok nangis bagaimana ceritanya ini kok bisa iya karena aku tahu kuburan ini jika orang selamat darinya setelah itu dia akan lebih mudah dan barang siapa yang tidak selamat dari kuburan ini maka setelah itu lebih pusah lebih parah lebih parah dan lebih parah jadi cirinya adalah kuburan di kuburan kita selamat maka setelah itu insyaallah Allah akan mudahkan tapi kalau tidak wailah maka beliau menangis terseduh karena takut jangan sampai tidak selamat daripada azab semoga Allah telah selamatkan kita semua daripada azab kubur amin ya Rabbul Alamin Kurian Nabi Muhammad s.a.w. mendengar pertanyaan Ya Rasulullah hari begitu lama Ya Rasulullah 50 ribu tahun Ya Rasulullah bagaimana kita nanti Ya Rasulullah bagaimana kita nanti Ya Rasulullah apa kata Nabi s.a.w. wa'ala di nafsi biadih yang bagi sebagian orang sama dengan 50 ribu tahun seharinya tapi bagi orang-orang yang mu'min mu'min berarti apa melampaui batas muslim di atas muslim tingkatannya jadi mu'min sejati sampai mati mu'min tetap istiqamah di jalannya Allah apa kata Nabi Muhammad s.a.w. Maka bagi orang-orang yang mu'min tidak seperti itu hai sahabat-sahabatku Allah akan meringankan 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 sehingga seperti ringannya itu lamanya seperti orang menjalankan sholat maktubah sholat yang wajib lima waktu di dunia berapa lama kita menjalankan sholat lima waktu di dunia yang paling lama di sini imamnya habis Quran terkategori lama 5 menit atau 10 menit anggap 10 menit seperti 10 menit itu dirasakan bagi orang-orang yang mati tetap dalam kondisi mu'min mu'min sejati makanya Allah mengatakan walatamutunna ilawantum muslim jangan kita mati kecuali kita sebagai seorang muslim sejati berarti mu'min muslim sejati berarti mu'min di sisi Allah maka hari itu akan menjadi ringan bagi kita yang pertanyaan pertanyaannya adalah apa sebagai penutup kita di dalam mu'min atau belum Alhamdulillah akhir kita insyaAllah kita sholat 5 waktu berjamaah kita puasa kita baca Quran kita ramai kita urusi kepentingan orang islam dan sebagainya itu doa akhir kita tapi hisapnya yang Allah yang hisap yang sebenarnya Allah yang maha mengetahui tapi semoga Allah ta'ala sebagaimana doa akhir kita baik maka Allah lebih baikkan lagi batin kita rohani kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sehingga menghadapi hari itu sangat ringan dan ringan dan ringan bahkan dalam bentuk kehormatan dan kehormatan semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk mengambil istifadah apa yang saya sampaikan tadi bukan hanya menambah maklumat tapi lebih daripada itu menambah motivasi dan semangat kita untuk semakin mempersiapkan diri kita sebelum datang kematian karena kematian selesai kematian datang maka sudah selesailah waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mempersiapkan mengumpulkan bekal yang banyak sebelum berjumpa dengan hari-hari yang tadi kita telah bicarakan jadi ternyata hari ini masih panjang dunia sementara dan itulah hari yang begini pendek jangan sampai melupakan hari yang begitu panjang penantian yang luar biasa maka orang yang rugi adalah orang melupakan hari itu dan puas dengan hari sekarang terakhirnya akhir al-imam al-shafi'i Muhammad bin Idri al-shafi'i dikenal dengan imam syafi'i beliau pernah mengatakan dalam diwanya Allah mempunyai hamba-hamba yang cerdas Allah mempunyai hamba-hamba yang cerdas itu apa yang meninggalkan dunia meninggalkan dunia bukan berarti tidak makan tidak minum tidak minum bukan meninggal dunia dari hati makanya juud itu bukan orang yang tidak makan tidak punya pakaian bukan juud yang hakiki itu adalah apa dunia di tangan anda menjadi orang kaya tidak ada masalah anda menjadi presiden bahkan mafi muskil atau orang Arab tapi jangan sampai jabatan anda dunia anda masuk dalam hati makanya orang yang juud itu adalah apa orang yang punya dunia tapi tetap tidak masuk dalam hatinya artinya apa ini datang dari Allah ya kita kembalikan kepada yang hak tidak berakhir dia semua dikembalikan kepada Allah itu kata Imam Syafi'i Allah mempunyai hamba-hamba yang cerdas siapa mereka orang yang meninggalkan dunia karena takut fitnahnya ketika orang-orang cerdas melihat dunia ternyata dunia bukan tempat hakiki untuk orang yang hidup yang sebenarnya yang mencari kebahagiaan yang hakiki maka mereka menjadikan amal soleh itu sebagai apa sebagai bahtera karena dunia ibarat lautan kita akan gak akan mungkin sampai ketujuan tanpa lautan begitu juga kita gak akan mungkin sampai kepada Allah sampai kepada akhir tanpa dunia ini maka inilah dunia bagaimana kita sampai kita jadikanlah amal-amal soleh itu sebagai bahtera kita sebagai kendaraan kita untuk menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah jadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang dimaksud oleh al-imam syafi'i orang-orang yang cerdas orang yang meninggalkan mengutamakan akhirat daripada kepentingan dunia untuk itulah Rasulullah menangis untuk Rasulullah berdarwah tinggalkan ke apa namanya kenyamanan dan keenakan dunia demi apa supaya kita semua ini selamat daripada azab ada azab kubur selamat daripada barang moksha selamat daripada ini dan itu dan kembali kepada Allah kembali kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alami demikian semoga bermanfaat dan kurangnya mojok